Pak Gubernur ingin melakukan perobatan kopal di Dinas Pendidikan kami. Karena Dinas Pendidikan kami ini menghabiskan 28% APBD. Kami menghabiskan 6,7 triliun sepatut untuk gaji guru. Dengan tunjangan kinerja daerah yang bukan tunjangan kinerja seperti para guru itu. Yang ada adalah nambah gaji saja. Tentu tidak semua guru jelek. Tapi tadi sampaikan juga Pak Treyitin yang soal guru bantu. Ini memang peraturan pemerintah yang agak sedikit repot Pak. Makanya Pak Gubernur bilang lebih baik nyebrang sana ke Merdeka Utara untuk selesaikan. Karena baik sekali hal-hal ini kita tidak bisa selesaikan di Merdeka Selatan. Kantor Gubernur kalau jadi Gubernur kan di Merdeka Selatan, jadi Presiden di Merdeka Utara gitu. Karena semakin kita kerja di sini semakin kelihatan gitu. Jadi persoalannya banyak sekalian. Kemarin saya rapat dengan WordPress saja. Kita ingin ada sanksi tilang yang berat, yang maksimum kepada orang-orang yang melanggar arah masuk ke jalur kereta api. Jadi kita masih ingat di Jalan Melayang Nontol di Kasab Langga, orang ketakutan polisi ke balik arah, tamat. Kemudian jatuh isinya hampir meninggal. Jadi orang itu lebih takut di denda daripada mati sebetulnya. Lintasan kereta api sama. Kenapa lewat terus? Karena kalau hakim yang putuskan hanya Rp20.000. Kalau denda maksimum Rp750.000. Kapok dia kalau masuk lintasan kereta api. Mati tetangganya dia gak takut tuh. Besok pulang lagi dia. Tapi kalau Rp750.000 mikir dia. Tapi dia denda tilang biru sama merah ini diperbutkan antara polisi dan jaksa putusannya. Saya selalu bilang ke Bapak Awapres. Udah Pak Kapoli, Pak Kapoli lakukan saja tilang biru. Tidak mungkin ke jagung mengenjarakan Bapak, mengangkap Bapak gitu kan. Kalau ke jagung sampai mau tangkap Kapoli, suruh Kristen pecat saja. Cuma urusan. Menaksikan undang-undang kok. Nah ini contoh baik sekali. Sama seperti pendidikan. Saya masih ingat banget saya senang ini dari Cak Tony ya. Nah nama keren tadi senang pakai Cak ya. Madura ini. Jadi Surabaya begitu. Bukan yang pakai Cak. Jadi kita sangat senang. Jadi koalisinya tekat. Persoran utama bangsa ini adalah. Saat ini adalah soal ideologi sebetulnya. Padahal ini sudah selesai. Kita merdeka. Saya kemarin didatakan dari anak-anak dari Uhamka. Dari beberapa teman. Mereka tanya sama saya. Pak apa sih bedanya. Jamannya Bukarno dengan zaman sekarang. Pemimpin-pemimpinnya itu. Kira-kira gitu. Zaman dulu. Saya memang bedanya kalau zaman sekarang. Tidak ada tuh. Masjid Istiqlal yang bagus. Yang sangat agung. Kenapa? Karena si panitia sayembaranya. Begitu yang mendaftarnya si Fredrik Silambar. Yang Kristen Protester ditorek. Yang benar aja orang Kristen Protester ikut mendesain sayembara masjid. Istiqlal lagi yang paling agung buat nasional nih. Terus kau menang. Cari banyak Islam walaupun sedikit sedikit gitu. Masa orang Kristen yang menang malu-maluin aja. Panitia sekarang akan mencoret itu. Tapi dulu tidak. Makin negara ini hebat. Bisa mimpin KTT non-blok. Bisa blok NATO. Bloknya Rusia, Soviet. Kristen bisa bilang kita non-blok. Banyak sinero macam-macam. Itu. Binya. Lalu ketika uang kita tidak cukup. Membangun Monas dan Masjid Istiqlal tadi. Apa yang dilakukan oleh Bunggarno? Stop musjek. Selesaikan Monas. Kalau zaman ini. Bisa demo berdarah-darah di istana. Kalau begitu. Keputusan pemimpin sekarang. Jadi kenapa dulu tidak? Karena memang ini pengajarannya sekolah sebetulnya. Konsep yang ada di para guru ini sangat nasionalis. Saya sampai penasaran. Saya tanya. Bu Mega. Bu. Kenapa Bunggarno menampil keputusan seperti itu? Lalu Bunggarno jawab. Apa Bunggarno? Kita ini mayoritas muslim. Kalau Monas terbengkalai. Belum tentu ada yang mau patungan menyelesaikan. Tetapi kalau Masjid. Kita ini umat Islam gitu banyak. Pasti kita akan patungan menyelesaikan. Tanpa ada sayang. Jadi hari ini juga sama. Saya bukan belajar banding-banding NU. Apa yang itu. Kebetulan saya dekat dengan orang-orang NU. Dengan Gustur. Kita juga bisa melihat. Kenapa bisa dilepaskan tujuh kata di piagam Jakarta. Waktu kita mau mendekat di Pancasila. Tampaknya itu karena orang minoritas yang mau lepasin. Bukan. Pasti mayoritas komunik Islam. Yang ikhlas. Yang rela. Demi keutuhan NKRI. Membuang itu tujuh kata. Tidak ada minoritas yang lakukan. Saya tidak memasukkan itu. Nasib bangsa ini ditentukan mayoritas muslim. Kalau tidak. Kita jadi kearap-arapan. Ketimun tengah. Itu bukan dasarnya kita. Pecah di negara. Kita sekarang bukan bersaing di negara kita. Kita bersaing dunia. Sama seperti. Bajan musyawara perguruan swasta ini. Tahun depan. Januari. Kita sudah menghadapi. Asian free trade area. Masyarakat. Ekonomi Asia Tenggara. Persaingan. Pedangan bebas Asia Tenggara. Kalau anak-anak. Sekolah kita nih. Tidak kita siapkan dengan baik. Bagaimana kita mau bersaing. Kenapa kita cakar-cakaran di antara. Komponen bangsa. Sedang kita berbicara menghadapi. Persaingan global. Ini yang jadi masalah di kita. Hari ini. Nah tentu kami tidak berusaha. Kami sadar. BOS yang kami berikan. Termasuk kartu Jakarta Pintar yang kami berikan. Untuk SD. Sudah cukup. Tapi untuk SMP. Tidak cukup. SMA apalagi. Nah ini yang menyebabkan. Usia 16-18 keapas ini. Yang pendaftaran sekolah itu. 40% tidak sekolah. Karena sekolah negeri. Tidak cukup. Jumlahnya. Nah kami tentu mengandalkan. Sekolahnya Bapak Ibu. Yang ada di sini. Bagaimana cara menyalurkan uangnya. Tidak uangnya cukup. Kami salurkan 30%. Mau ditaudit. Mau dia apa-apa. Bapak Ibu tidak pusing. Terus masih membebaskan. Siswa juga pusing. Nah kami sedang merancang. Anak-anak ini. Kami berikan KJP yang cukup. Nah Bapak Ibu lebih tahu kan. Berapa. Uang sekolah. Nah anak-anak inter inilah. Kita harus kerjasama. Yang tidak mampu. Yang keluarga tidak mampu. Tugas Bapak Ibu. Menjaga luka. Tidak drop out. Tapi jangan masuk ke sekolah seperti. Berita harapan. Yang repot gitu loh. Atau Al-Azhar yang internasional. Atau PSKD. Ya kita ini yang penting sekolah. Saya sekolah kampung loh. Saya dulu pakai sekolah yang Laskar Pelani. Itu Muhammad Diyah ya. Ini Jaya Bakti. Ini SD Muhammad Diyah. Ya film Laskar Pelani. Kepala sekolahnya Ibu Muslimah. Yang di SD Muhammad Diyah. Yang SMP Jaya Bakti. Ibu Jumara. Kakak Kandumah. Bapak yang bikin sekolah. Dia kalau pagi jadi Muhammad Diyah. Siang jadi Jaya Bakti. Nah kita ngitipin-ngitipin ke lubang. Kita lihat guru udah datang dulu. Kan sekolahnya mah ke lubang- lubang. Yang Ibu PKI juga. Jadi akhirnya kembali lagi ke siapa? Ke guru sebetulnya. Jadi guru itu perangannya luar biasa. Nah saya ikut pelajaran agama Islam. SD sampai SMP. Karena daerah saya begitu. Saya bisa kerjakan dua kremat sahadat dengan orang lain. Tapi sayang saya nggak bisa hafal 28 jus sekarang. Dihah kan 30. Nggak bisa ikut MTQ. Kenapa? Karena begitu hari sholat isa. Belajar najisnya itu ke masjid. Itu orang-orang masjid bilang kayak kafir nggak boleh masuk. Akhirnya guru agama membebaskan saya dari soal yang Arab. Jadi 10 soal tinggal tulisan Arab saya bebas. Kerja 7 dapat 10. Nah makanya di SMP pelajaran agama Islam saya lebih baik daripada teman saya Islam. Karena bebas tiga tadi kan. Kenapa tiga? Karena gara-gara ada yang bilang kafir nggak boleh masuk ke masjid. Ya syukur juga di kafirin. Ini nggak bisa masuk. Tapi itu sangat bermasalah. Saya secara pribadi berpikir undang-undang iknas kita itu bermasalah. Saya bisa sangat mengerti Islam. Karena saya sekolah Islam. Saya punya teman satu. Sangat Islam. Tapi dia sangat orang Sundanya. Karena dia SD, SMP, SMA sekolah di sekolah Kristian. Sekolah Orang Etnabora. Di Kebayoran. Nah bapaknya pejabat. Lalu saya seperti jangat anak dari bapaknya. Karena seperti saudara ini. Kedua pulisan kami mau bangkut. Saya tanya kamu mau apa kira-kira? Kita bagi. Yang penting saya haji aja sama istri saya juga. Lalu dia puasa. Ya kalau puasa saya selalu di tempat rumahnya makan es krim aja. Pahalamun lebih banyak saya bilang. Namun kita ngomong-ngomong di AC. Kita saking deket. Ya sama anak, sama semua kita begitu deket. Saya sama Joy ini. Bapaknya bukan saya pulisan. Saya tanya bapaknya. Om. Kenapa? Om kan agak fanatik Islamnya gitu. Sangat. Sangat fanatik lah kalau menurut orang itu. Islamnya terus sangat ketat. Kenapa anak-anak um di sekolah kan di sekolah Kristen ya saya bilang. Terus jawabnya saya kaget. Justru ketika saya masih hidup. Biar anak-anak sekolah di Kristen. Kalau imannya goncang. Saya masih bisa jelaskan. Masih ada saya. Dari pas saya meninggal. Satu hari dia punya kesulitan atau sakit. Tiba-tiba ada orang mengajarkan sesuatu yang Kristen. Lalu dia bisa pindah karena imannya goncang. Dan tidak ada yang membimbing. Saya kira menarik ini. Nah saya tidak jadi Islam. Saya kalau menurut orang saya Kristen. Ya lumayan lah tiap minggu ke gereja. Ini lumayan kira-kira gitu. Kristen saya lumayan gitu. Nah saya juga tanda kitab suci. Kalau jadi. Bapak saya bilang. Misalnya saya tinggal di tempat yang 93% mustri. Memang saya jadi bupati. Heran kan. Di tengah orang politik yang menghantap. Karena itu tadi Pak. Bukan Pak Fatoni. Karena Fatona. Ini diajarkan dari guru dan ustad-ustad. Kamu memenuhi standar itu. Dan Islam akan lebih maju. Dipimpin dari orang yang memenuhi standar itu. Dari orang yang memenuhi standar itu. Nah kalau kita bisa ustasikan. Saya pasti ingat guru saya bilang apa? Ingat saja. Manjada wajahnya. Kalau kita usaha sungguh-sungguh. Kita pasti berhasil. Ada niat saja. Ada lawa itu saja. Tuhan udah berkatin kamu lagi. Ada lawa itu aja. Belum itu dilaksanakan. Belum itu bisa. Selain manusia. Ada sebagian. Nah itu pelajaran-pelajaran itu. Yang membentuk kita. Nah kita bisa bayangkan. Ketika saya tidak ada guru-guru yang lain. Kalau saya tidak belajar. Itu sesuatu yang. Misalnya contoh. Kenapa saya tidak juji? Kenapa saya tidak bergadar? Itu gara-gara lagu tausiannya lumayan lama tuh. Karena saya dulu tidak tahu kerakuan. Biasanya orang itu tahu juga. Saya selalu nonton itu film ini. Itu mempengaruhi. Jadi sih kan namanya Pausia. Namanya Firman. Apapun. Serah humanisme. Itu pasti mempengaruhi. Kalau kita pilih yang mana. Ini rahasia ilahi. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Ada orang yang bisa masuk ini. Masuk itu sesuatu yang kita sudah jelaskan. Bangsa Indonesia dari animisme dulu. Berubah jadi Hindu. Jadi Buddha. Terus Mairus jadi Isma. Kita tidak mengerti. Ini Indonesia kan. Sejarah kita begitu. Nah ini. Yang sangat penting. Untuk Bapak Ibu. Yang ada di sini sebetulnya. Untuk kita terdapat fondasi ini. Kalau ini bisa kita lakukan. Ini akan jadi bangsa yang besar. Nah kami tentu akan terus membantu. Kalau Bapak Ibu punya persoal kesulitan. Kami tentu akan membantu dari sistem. Murid tadi. Dan KJP. Kami lagi perbaiki. Kami dari 700 miliar. Kami mau memainkan KJP. Dari 1,5 triliun. Saya katakan lebih baik. Saya habiskan 2 triliun, 3 triliun. Langsung ke anak didik. Di sekolah-sekolah swasta. Dari masa yang bangun. Sekolah SMA gitu banyak. SMK gitu banyak. SMK kami lumayan. Bagus. Guru-gurunya belum tentu. Jadi kami juga punya persoalan di PNS. Tentu tidak semua. Banyak orang mau jadi PNS. Bukan mau jadi guru sebetulnya. Tapi karena formasi guru yang paling banyak. Yang paling besar. Yang mendaftarlah jadi guru. Ini masalah. Ini soal mental. Banyak guru tidak masuk. Ada kepala sekolah yang tidak pernah masuk. Ini persoalan. Maikawi sangat tepat mengenai Pak Rasulah Marbut. Sampai ke sekolah orang tidak sangka dia kepada dinas. Cepat kan? Karena tidak ada potongan katanya. Nah ini Pak Gubernur ini. Saya cuma cek Pak Gubernur. Kenapa Rasulah Pak? Karena beliulah yang membantu kami. Memotong kira-kira seribu lima ratus jabatan struktural. Jadi beliau ini adalah organisasi takaruan. Kami mulai memotong. Membuat pelayanannya pada satu pintu. Pengadaan barang. Ini beliau yang susun semua. Nah. Kita lihat ini bisa. Jadi organisasi takut susun. SDM kita mau lakukan. Mungkin kan tes. Mungkin guru-guru yang tidak punya niat jadi guru. Kami kan pindahkan ke dinas pelayan. Nah lebih baik seperti itu. Lalu guru bantu. Kemudian saya baru ketemu Menpan. Secara prinsip. Beliau mau tes Pak Gini. Kami setuju. Jakarta terlambat. Di tempat saya sudah jadi bupati. Semua guru bantu sudah kita angkat jadi PNS. Itu operatuan Menteri ada masalah. Nah. Sebenarnya kami lagi usahakan. Kalau yang tidak masuk. Karena umur. Karena jatah formasi sedikit. Kami berdasarkan nomor turut. Yang lebih tua jemuan. Karena takut tahun depan. Umurnya sudah lewat. Nah. Kalau sampai tidak bisa pun. Kami mau pendekatan kesejahteraan. Kami sudah mau lakukan sistem itu. Kami yakin dengan penghematan-penghematan. Tentu kita harap DPRD tidak salah minum obat. Gitu ya. Nah. Kadang-kadang kita tidak ribut juga. Ini masalah kan. Kalau misalnya minum obat. Jadi kita kasih tolak angin aja. Supaya jangan masuk angin aja. Kadang-kadang sudah masuk angin. Tolak angin. Nah. Ini kalau kita lakukan. Kita yakin pendidikan akan membaik. Tentu dengan bantuan Bapak Ibu disini. Bapak Ibu kan kotak semua ide, visi, visi lengkap saya tahu. Yang kurang itu doku. Yang kurang itu doku kurang. Akhirnya kembali lagi ke undang-undang dasar juga gitu ya. Berhubungi gitu. Nah. Itu yang perlu kita duduk bersama. Ya. Sini juga ada redik mental Pak Budi. Kita juga minta. Bahkan kita lagi dorong untuk. Saya temukan di Jakarta. Kita mau ngomong dengan anaknya Pak Kureshya. Banyak sekali orang-orang yang bisa hafal sampai tiga pujus Kur'an. Dia keluar gak nafti tafsirannya. Itu kerja di teman pakir. Kasian sekali. Orang yang menguasai itu bisa hafal. Kalau itu dibina. Dia bisa jadi ustad-ustad kotip-kotip yang luar biasa. Daripada yang diajarin yang gak ngerti tentang ajaran Islam. Ajaran Nabi Muhammad. Saya sampai bilang sama orang prister. Nabi Muhammad ini. Tentu lebih hebat adalah Nabi Daud dong. Dia terakhir kan. Saya, guru saya, bercerita gini. Saya suka ada cerita Nabi-Nabi. Sama sekarang saya suara baca. Saya pikir saya ingin tahu Nabi-Nabi dilutupi. Keputusan itu seperti apa gitu. Nabi Muhammad sholat di Makkah. Ditimpukin dari Yahudi sama air kencing sama kotoran. Daud. Kalau di sini ada orang yang paling kotoran. Gak kena, kita bawa dia minta ampun. Daud. Dari Daud. Ketika dia lari dari anaknya. Waktu Absalom mengambil kerajaan dia. Itu ada tulungan shol. Raja yang digantikan. Sisi meh nimbukin sama pasir sama batu. Itu aja panglimahnya Daud. Langsung bilang apa? Apa sih? Penggal saja di kepala. Masa Raja Purun lewat di Timpukin. Daud bilang ya. Ini Nabi Muhammad di Timpukin Tahi. Dengan air kencing. Saya kira panglimah pasti bilang. Aku potong aja di kepala si Yahudi kurang aja. Tapi Nabi Muhammad pasti bilang tidak. Kenapa? Karena Yahudi masih hidup. Lalu satu hari terus gak ada yang di Timpukin. Lalu Nabi tanya. Siapa? Kok gak ada yang di Timpukin hari ini ya? Oh si Yahudinya sakit. Nabi Muhammad besuk. Habis besuk dapat hidayahnya jadi Islam. Ikut. Agama kebenaran. Ikut kebenaran. Kan kira-kira gitu ceritanya. Coba kalau dipenggal ke parahnya. Mana ada itu dapat hidayah. Masa ceritanya yang ekstrim. Ini kutat saya ada saudara itu agak sedikit. Sebenarnya tanya amat ya. Kamu gak suka sama saya. Karena saya gak dapat hidayah. Sehanti kamu berikut Nabi Muhammad yang sejati. Saya timpukin taikun. Kamu belum boleh pengendal kepala saya loh sebetulnya. Bagaimana kan? Cuma saya salah ngomong aja. Udah mau pengendal kepala saya gitu loh. Tantanya ini berikut Nabi mana sih yang begitu. Saya mau ngelak-ngelakan seperti itu. Nah ini yang sifat ini. Saya khawatir. Banyak pengajar kita itu tidak mengerti dasar. Di Kristen juga ada. Di Katolik juga ada. Tidak mengerti dasar ajaran itu. Nah kalau tau dasar orang gak heran bukan mau bilang. Banyak orang gak ngerti intinya. Cuma kulitnya. Nah ini sangat penting. Kita bisa bayangkan kalau ada guru. Yang tidak mengerti ajaran Nabi dengan benar. Lalu menafsirkan sendiri menghasut orang lain. Untuk membenci orang yang belum dapat hidayah dan dapat anugerah. Rusak lah negeri ini. Kita bisa bunuh-bunuh gara-gara. Kau gak percaya? Katolik Kristen bunuh-bunuh dulu dulu sejarahnya. Siasuni sampai hari ini masih bisa bong-bong. Masa Indonesia mau ikut ajaran yang absiden seperti itu? Nah itu satu persoalan. Nah saya kira yang dasar itu beres. Kau semua kuat. Jangan kuat, dia kuat datang sendiri. Kau saudara-saudara semua ini hidup rukun. Rejeki datang. Itu yang ditulis di Jaburnya Daud. Kau semua saudara hidup rukun. Pasti semua kan turun. Seperti Ebun dari Gunung Hermon. Itu ada lagunya, ada masmurnya, ada jaburnya. Nah ini yang saya sengaja cerita seperti ini. Saya ingin bapak ibu membantu kita DKI. DKI kan majemuk. DKI ini adalah model. Kami ini adalah etalase sebetulnya. Jadi showcase untuk mempertontonkan bahwa stigma dari warga, dari rakyat Indonesia bahwa tidak ada pejabat yang bekerja sungguh-sungguh, pagi sampai malam yang tidak korupsi yang pasang badan berantem untuk menegangkan konstitusi itu tidak ada. Dan stigmanya begitu kan. Pejabat itu masih korup, tidak mau kerja berat masih pergi terus. Mana ada yang mau setengah 8 pagi sampai setengah 8 malam kerja terus rapat terus nah itu yang kita patahkan. Supaya apa? Supaya kepercayaan rakyat timbul kembali. Sebuah negara kalau tanpa kepercayaan punya pertahanan, punya apa pun punya wilayah makanan, punya rakyat pasti hancur. Walaupun 5, unsur ini harus ada. Tapi unsur yang paling utama adalah kepercayaan. Nah hari ini sekali lagi saya atas nama Pen Prof mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang minta dilantik di Balai Agung. Selatan minta dilantik juga sekaligus mau minta dikasih tausia. Kira-kira gitu. Terima kasih untuk kesempatan ini bicara. Saya juga sampaikan mohon maaf dari Pak Gubernur karena Pak Gubernur mimpin rapat rapat koordinasi dengan Bapak Kementerian. Di bawah. Jadi sekarang zaman berubah pak. Jadi Menteri pun datang sini rapat tidak apa-apa sekarang pak. Tidak ada protokolnya pak. Jadi udah beda pak. Jadi udah beda pak. Udah beda. Ini zaman udah berubah pak. Memang ini zaman ini zaman yang lebih bagus sih. Zaman baru ini. Ada Jakarta Baru kita dapat ada Indonesia Baru. Dan sekali lagi harap secara Tullah ini tidak putus. Kebetulan jenis pendidikan juga kepala dan wakil adalah penasehat langsung. Sampaikan kalau ada masalah jangan sungkan-sungkan mampir ke saya. Nanti saya jadi wasit. Dengan benar-benar zaman yang benar-benar. Jadi sekali lagi saya sangat yakin kalau kita gotong royong memang ini akal dari bangsa ini. pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Setelah itu tadi saya bilang saya aja bisa jadi wakil. Itu tadi. Manjada wajada. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.